Apa yang bisa dibuat dari lilin polimer? Ambil palu kecil. Waktunya di oven. Tunggu sebentar. Lensa berlian. Gunakan spidol. Lapisi dengan gel. Polaroid imut. Ayo ambil foto keluarga. Bukan begini lagi. Akulah ayahmu. Berikan polaroidnya. Aku akan berselfie. Aku sangat tampan. Bagaimana dengan ayahku? Akulah ayahmu yang baru. Ayah Tiri menutupi seluruh dinding dengan fotonya. Ayah yang ini sangat berbeda. Ambil kertas busa. Buat dinding. Lapisi dengan emas. Kejutan menanti di setiap sel. Setiap hari adalah perayaan. Sayang, ibu punya kejutan untukmu. Apa ini kalender adven? Iya, hadiah untuk setiap hari. Terima kasih, ibu. Sama-sama, sayang. Uh, coklat. Aku suka yang manis. Mana camilan enakku? Oh, ayah makan semuanya. Tegas. Topi Santa buat jadi kostum kecil. Lali kabra. Kerah yang hangat. Topi ciri khasnya. Siapa yang jadi Santa? Sayang, masing-masing dapat seratus lali dolar untuk beli kostum Natal. Terima kasih, ibu. Semoga berhasil. Ayah Tiri dan si kecil tiba di toko. Wow, gaunnya indah sekali. Aku mau jadi putri. Kostum Santa? Ini yang diperlukan. Tapi uangku hanya seratus. Ayah perlu uangmu. Santa membayar tunai. Apa aku akan dibiarkan tanpa kostum? Bagaimana ini? Tas ini? Jangan berterima kasih. Lapisi sisinya. Gunakan selotip. Beberapa tombol. Lilin modeling. Bentuk joystick. Celupkan kuas. Warnai sisipannya. Joystick yang mudah digunakan. Simpan kotaknya. Lipat kemasan. Pita hadiah. Siapakah yang beruntung dengan kejutan Natal? Sayang, hadiah untukmu. Oh, kamu juga sudah dapat? Sepertinya seru. Anak-anak punya banyak hadiah. Kostumnya di sini. Rencana yang sempurna. Anak-anak, Santa sudah tiba. Hurray, Santa datang. Beri Santa hadiah dan keinginan kalian terwujud. Sayang, ini untukmu. PlayStation. Terima kasih, ayah. Ayo kita pulang. Oke. Lizzie membuka hadiahnya. Aku sudah lama ingin bermain. Ayah Tiri mengisi perutnya dengan coklat curian. Sepatu roda, mobil mainan, semuanya sampah. Oh, ayah mau bermain. Ayah butuh joystick kedua. Hei. Haha, ayah menang. Ini hanya permainan. Kembalikan. Sebagai pemenang, ini sekarang konsolku. Apa? Itu kan hadiahku. Lizzie dibiarkan tanpa PlayStation. Ubah sepatu butusang. Gunakan puas. Perkuat tumitnya. Pasang dudukannya. Bentuk bilah. Tempelkan. Ikat dengan benang. Ambil bulu imitasi. Berseluncur di sepatu luncur es adalah hiburan yang seru. Selamat pagi. Hari baru adalah halaman baru di kalender. Jadi, ayo dibalik. Hari ini hari bersama ayah. Halo, sayang. Ayah. Ayo rayakan liburan di gelanggang es. Oh my gosh. Sepatu seluncur es. Terima kasih. Berpakaian yang hangat. Oke. Ayo main seluncur. Wuhu. Ayah dan putrinya tiba di arena. Ayo kita, Kak Es. Aku suka meluncur. Jangan takut, ayah di sini. Sure. Ayo makan camilan. Pilihlah. Mau yang mana? Semuanya serba cantik. Ayah yang bayar. Thanks. Selamat menikmati. Hmm, yummy. Keluarga itu bersenang-senang. Ayo bongkar tumpukannya. Lembar demi lembar. Bungkus kertas timah. Warnai dengan spons. Rekatkan kerangka. Rekatkan kerangka. Oh wow, pohon natal yang lebat. Taruh matrasnya. Taruh matrasnya. Wow. Tapi yang ini pas sekali. Tidak mungkin. Wow. Yang ini pohon natal impianku. Jangan mengada-ngada ya. Ayo pulang. Dia harus menerimanya. Bukan ini yang ku mau. Siapa lagi itu? Semangat natal di depan pintu. Aku punya hadiah. Ayo singkirkan semua ini. Ayah yang terbaik. Ya, benar. Terima kasih. Ayah Tiri pun menyingkir. Ambil plastik gelombang. Buat beberapa bagian. Susun jadi perapian. Cerobung yang tinggi. Rekatkan sisinya. Gunting cetakannya. Ambil batu bara. Sedikit keajaiban. Taruh pola pada topi. Wuh, banyak sekali. Hiasi dengan pita. Manik pengganti hiasan. Atur dekorasi di rak perapian. Perapian menghadirkan kehangatan dan kenyamanan. Pada malam natal, tinggalkan camilan untuk Santa. Dia suka kue dan susu. Aku tinggalkan di perapian. Santa tahu aku gadis yang baik. Hari mulai gelap. Ada yang datang. Aku lapar. Oh, semua sudah siap. Keren. Nyam-nyam. Layanan yang bagus. Hidangan penutupnya coklat. Ini kosong. Kuisi dengan batu bara. Sudah cukup. Lisi ingin memeriksa hadiahnya. Apa yang dibawakan Santa? Batu bara di dalam kaos kaki. Apakah aku berperilaku buruk? Rema-rema dan bungkus di mana-mana. Ambil lilin berbagai warna. Ratakan adonan. Buat manusia roti jahe. Cerobong asap. Dan pohon natal. Tambah aksen warna-warni. Sedikit taburan. Selamat datang, roti jahe. Komposisi natal untuk pecinta manis. Ayo mulai kelas master kuliner. Halo, kami datang. Bagus sekali. Duduklah. Lebih dekat sedikit, sayang. Mulainya dari mana? Siap? Ambil tepungnya. Tuangkan ke mangku. Dan campur bahan-bahannya. Tepung terbang ke para tamu. Ups. Adonan sudah siap. Sudah bisa dimakan. Belum bisa. Pakai penggilas adonan. Oke. Dan ini ayah tiri datang. Hei, ada apa di sini? Kami membuat rumah roti jahe. Aku juga mau. Minggirlah. Ayah dan putrinya membuat rumah yang indah. Buatan ayah tiri seperti reruntuhan. Akanku tukar rumahnya. Kami berhasil, Nona. Voila, maha karyaku. Coba lihat. Ini adalah kesalahan. Ayah tiri mengambil rumah kita. Kenapa? Ayah tiri selesai makan roti jahe. Atapnya luar biasa. Ayah lihat. Itu karya kita. Aku perhatikan ini enak. Ayo jahit piyama. Jahit dengan tangan. Balikan semuanya. Sweater hangat dengan kerah tinggi. Hiasi dengan pohon natal. Kostum untuk ayah, ibu, dan anak perempuan. Natal yang mulia. Coba intip ke kotak. Sweater musim dingin. Kostum keluarga. Ini cantik. Semua memakai baju baru. Ibu, ayah, kalian bersama lagi? Kami saling mencintai. Dan kamu juga, sayang. Membawa coklat panas. Aku bagaimana? Akanku tutup tirainya. Siapa itu, sayang? Gak penting, sayang. Nikmati ini. Ini lezat. Ayo kita ambil foto baru. Say cheese. Masukkan ke bingkai. Keluarga itu kembali bersama. Sekarang sikap Grinch sangat berbeda terhadap natal. Aku akan menghias tempat perapian dan menceritakan kisahku. Aku sudah berkeluarga. Ini istriku Cindy Lou dan putraku Grinny. Bayi paling hebat di dunia. Kalian akan lihat sendiri. Ubah boneka ini menjadi Grinch. Buat bentuk kepala yang tepat dengan modeliat. Tambahkan tonjolan alis, dahi yang besar, senyuman lebar, dan hidung yang mencuat. Cat kepalanya hijau neon. Beri bayangan dengan nuansa lebih gelap. Bentuk senyumannya. Tubuh Grinch juga berwarna hijau. Saatnya untuk baju baru. Warnai bulu imitasi. Krayon bisa membuat hasil yang bagus. Tempel bulu hijau ke seluruh tubuhnya. Ada bulu lembut di sekitar leher Grinch. Dan kuncung yang lucu di kepalanya. Pita dan roll menghasilkan shell yang bergaris. Coba pakaikan. Grinch suka penampilan barunya. Aku suka shell ini dan aku juga suka dengan Natal. Tidak pernah terbayang aku akan mengatakannya. Cindy Lou sedang memperbaiki rambutnya di depan cermin. Grinch sebentar lagi akan pulang. Aku tidak sabar. Yeay, itu dia. Aku datang. Buat gaun dari kain merah muda. Buatlah baju dari dua bagian. Merah muda sangat cocok untuknya. Tambah celana ketat warna kuning. Buat rok lebar dari kain tule. Hiasi tepiannya dengan bulu putih tipis. Kita perlu ikat pinggang. Pita pompom cocok untuk itu. Tidak mudah membuat gaya rambut yang cocok untuk Cindy Lou. Pisahkan rambutnya menjadi tiga bagian. Buat sepasang kepang di samping. Selipkan kawat di tengah. Hiasi rambutnya dengan pita. Penata rambut kita melakukan pekerjaannya dengan baik. Jubah velur dengan bulu adalah tampilan Natal yang bagus. Cindy hampir selesai. Kita hanya perlu menghias sepatunya dengan bulu dan pompom. Penampilan Natal yang sangat mengemaskan. Grinch membawa pohon Natal yang sangat besar. Max akan senang membantu. Seru sekali mereka berdua. Anjing ini boleh mengotori bulunya. Kali ini tidak apa-apa. Warna bulu Max sudah sangat cocok. Kerah desainer akan membuatnya tampil keren. Bukan berarti dia punya masalah dengan itu. Kau bisa dengar gonggongannya dari jauh. Hari sudah mulai gelap dan anjing belum punya rumah. Sebentar lagi akan turun salju. Kita perlu membuat rumah anjing. Ambil rumah-rumahan kecil dan cat akrilik. Warnai dinding dan bingkainya. Lalu selesai. Max harus bersiap-siap untuk Natal. Grinch bermaksud mendekorasi rumah anjing. Taruh selimut lembut di dalamnya. Suara lonceng akan membuat Max sangat senang. Ada salju dan es di atas atap. Apa kau dengar gonggongan gembira itu? Max menyukai rumah barunya. Anjing masuk ke rumah tapi meninggalkan jejak kaki di lantai dan juga sofa. Grinch melihatnya. Tapi dia tidak marah. Melainkan dia hanya tertawa. Kau sangat berantakan, Max. Grinch dan Cindy punya seorang putra. Namanya adalah Grinny. Buatlah bentuk kepala dan wajah dari modeliat. Warnai kulitnya dengan warna sama seperti Grinch. Mereka punya senyum yang sama. Buat rambut dari benang wall. Dan juga buatlah kuncung. Tambahkan kerah wall. Bayi punya baju terusan seperti Santa. Lihat, bahkan pergelangan tangannya juga sama. Tambahkan beberapa kancing pom-pom. Tambahkan bulu mata. Dia sangat mengemaskan. Seluruh keluarga mencintai bayi Grinny. Max bisa berjam-jam main dengannya. Luar biasa bahwa Grinch, Cindy, putra mereka, dan anjing mereka merayakan Natal bersama. Kita perlu pohon Natal. Pilih potongan styrofoam yang pas. Sekarang kita perlu mewarnai pohon itu. Lalilu bisa membantumu menghias. Buat lubang-lubang lalu pasang ranting-ranting lembut. Ini tampak bagus. Tambahkan rangkaian dari tali katun. Grinch sudah punya bintang kecil. Pohon Natal ini sudah penuh dengan hiasan. Ada bola, pita, dan bahkan mainan. Di luar turun salju. Grinch pergi untuk mengambil pohon Natal. Cindy, lu, ini aku. Aku punya kejutan untukmu. Buat tongkat permen. Kita perlu modeliat merah dan putih. Buat tali kecil lalu ulir menjadi bentuk tongkat permen. Permen loli juga sangat populer pada musim ini. Modeliat seperti salju basah. Kenapa tidak buat manusia salju? Buatlah tiga bola berbeda ukuran. Buat lengan dari ranting pohon. Ember ini akan menjadi topi. Ada shell di lehernya. Grinch bermaksud membuat manusia salju di halaman belakang. Dia sangat suka liburan musim dingin. Sampai dia bermain salju seharian. Grinch dan keluarganya pergi ke pekan Raya Natal. Grinny kecil suka dengan salju. Di mana lagi kau bisa menjumpai manusia salju? Ups! Seseorang menjatuhkan topi ember. Max mengira itu permainan dan mengambil topi kembali. Max membuat semua orang tertawa. Seorang gadis membawa ember mendekati keluarga itu. Dia seorang penjual permen. Ayo kita membeli permennya. Ayah Grinch ingin sekali mentraktir keluarganya. Semua boleh mendapatkan permen. Semua makan permen dan keluarga bahagia itu pulang ke rumah. Buatlah kue Natal. Uleni adonan modeliat. Semua orang bisa kebagian. Hiasi kue dengan gula hias. Taburi dengan taburan. Rumah, hati, pohon Natal, bintang, dan boneka jahe. Masuk ke dalam kotak. Grinch punya satu hadiah lagi. Wow! Aku berusaha keras menyembunyikannya. Kejutan! Ini untukmu, sayang. Buatlah dot untuk bayi. Warnai mainan merah dan hijau. Tambahkan pita hijau. Kita memerlukan kotak untuk hadiah. Tambahkan tulisan. Dan ikatkan pita emas di sekelilingnya. Bayi Grinch tidak sabar ingin membuka hadiah. Benar tebakanmu. Ini untukmu. Ayo kita buka hadiahnya bersama. Kami akan bantu. Yeay! Dot yang baru! Bayi itu menyukainya. Ini malam Natal yang keren. Itu bayi yang sangat banyak. Cat warna hijau. Warna apa ya? Merah. Uleni sedikit. Masukkan wajah si kecil ke selimut. Bayi Grinch! Siapa yang menunggu hadiah bagus seperti itu? Grinchela beristirahat di rumah sakit. Hmm, coklat dan camilan. Selamat untukmu, sayang. Kita menjadi orang tua. Oh, semua ada di sini. Ini bayi kalian. Tidak mungkin kalau itu bayi kami. Di mana kesayanganku? Oh, mereka di sini. Lelucon kita hampir berhasil. Apa kau ingin mengerjaiku? Senyumlah. Waktunya foto keluarga. Keluarga bahagia itu pun pulang. Terima kasih telah menonton! Oh, maaf. Aku membuat mereka takut. Ini bayi yang tidak biasa. Semua orang suka mainan. Kereta dorongmu akan jadi lebih cantik lagi. Grinch, apa yang dibuat anak-anak untuk kita? Wow, ini benar-benar seperti Natal. Gunakan botol plastik. Sejajarkan cetakan di meja. Hubungkan dengan sedotan. Tambahkan pegas. Oh, hewan kecil lucu. Hubungkan kabelnya. Beberapa botol kosong. Sempurna. Mesin susu ini menghasilkan suhu buhan lezat untuk anak-anak. Keluarga sedang menonton TV. Oh, bayiku kelaparan. Ibu akan membuat makan malam. Oh, susu formulanya habis. Baiklah, kubuat sendiri. Tuang bahan ke dalam alat khusus. Dan mulai. Wow, ini berhasil. Luar biasa. Mesin ini menyiapkan batch baru. Terima kasih. Selamat makan, anak-anakku. Mereka pun kenyang dan bahagia. Hari yang indah. Bayi yang lucu. Kau punya peran baru. Gambarlah mata. Ekor kuda tinggi. Pakaian rajutan ini akan menghangatkanmu di musim dingin. Dan ini saudaranya. Mereka tumbuh dewasa. Orang tua tidak akan bosan. Mereka bermain di taman kanak-kanak. Anak-anak, apa kalian tahu kisah Natal? Tapi mereka memikirkan lelucon. Orang iseng mencuri sekantong mainan saat guru mereka teralihkan. Dan hadiahnya menghilang. Hah, apa yang terjadi? Suguhan, pohon Natal tidak ada yang lain. Anak-anak senang sekarang. Ya, baiklah. Aku menemukan orang iseng kecil kita. Ups, maaf. Kami tidak akan mengulanginya. Bahkan orang nakal seperti itu bisa membaik menjelang hari raya. Ratakan selapis modeliat. Bentuk pohon Natal. Lollipop manis. Tambahkan tongkat. Kue dan manisan lezat sudah menunggu untuk dimakan. Grinch mulai memasak. Aku akan beri hadiah Natal untuk anak-anakku. Sedikit ini. Dan semuanya sesuai dengan resep. Harusnya lebih seperti karamel. Oh, ups. Ada yang salah. Jangan sedih, ayah. Kami akan lakukan ini. Mereka lakukan dengan baik. Meja penuh barang-barang. Oh, kerja bagus. Kalian sangat membantu. Ayo coba semua. Hmm, enak sekali. Bukalah botol minum. Bungkus dengan kertas. Siapkan piring. Tuang makanan ke atasnya. Perangkat ajaib ini dihiasi dengan berlian imitasi. Pengumpan pintar memastikan peliharaanmu tidak kelaparan. Lihat yang ayah berikan untuk kalian. Tarik pitanya. Ini anjing kecil. Tapi bukan itu saja. Ini pengumpan otomatis untuk peliharaan kita. Mereka melatihnya dengan camilan. Berbaringlah. Berbaringlah. Oh, anjing baik. Berbaliklah. Sungguh anjing yang cerdas. Mereka sekarang punya teman. Dan ayah mereka bisa istirahat. Buat perapian dari beberapa bagian. Hiasi dengan lapisan perapian. Perada Natal sangat gemerlap. Kayu semak di dekatnya. Tambah dekorasi. Lilin akan menciptakan suasana Natal. Anak-anak ingat. Tidak ada rusa di rumah ini. Tidak ada topi dan pohon santah. Aku lelah. Mereka mulai mengerjai lagi. Begitu ayah tertidur, mereka mendekorasi ruangannya. Dan topi untuk ayah kita. Oh, apa yang terjadi? Ini untukku. Menyenangkan sekali. Aku rasa Natal tidak terlalu buruk. Tanduk rusa terbuat dari kawar. Planel merah menjadi kerucut. Hiasi dengan bulu dan pompom. Buat dudukan meja. Pasang helmnya. Hiasan kepala yang keren. Bahkan pesionista yang rajin pun bisa iri dengan aksesori ini. Grinch tidak pulang dengan tangan kosong. Apa ini? Tanduk? Singkirkan itu. Doggy ingin menunjukkan pilihan yang lain. Tidak. Topi Natal ini juga tidak bagus. Tolong bawakan kopi ya. Ah, ini bukannya kopi. Dasar kau iseng. Anjing melakukan lebih baik. Grinch menikmati minuman hangat dan anjing itu menemukan sesuatu. Potong kertas busa. Putar tubuhnya. Bungkus dengan benang. Tekuk atasnya seperti rambut Grinch. Buatlah penyangga. Hiasi pohon Natal dengan dekorasi dan lonceng. Atribut utama hari raya pasti akan meluluhkan hati Grinch. Paduan suara berkumpul di alun-alun. Mereka menyanyikan lagu Natal. Ups, Grinch merencanakan sesuatu. Hahaha, kalian tidak akan lama menikmati Natal. Apa dia ingin mencuri pohon Natalnya? Punggungku sudah siap. Selamat tinggal, pohon. Dan sekarang adalah soloku. Apa yang kulakukan? Istriku menyukai Natal. Aku tidak boleh merusak suasananya. Aku harus mengembalikan pohon ini. Keajaiban terjadi pada Natal. Bahkan Grinch si pemarah bisa merasakan semangat Natal. Terima kasih. Terima kasih.